Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen disini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency so bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency oke hari ini saya akan buat lagi video seputaran bitcoin lah guys dan saya sedikit telat hari ini karena tadi lagi ada urusan dan seperti ekspektasi kita, semalam kita mendapati semacam volatilitas yang sangat tinggi di market dan akhirnya kita melihat pump yang terjadi di bitcoin dari yang kurang lebih angka 38 ribuan hingga menjadi 44 ribu tadi sempat menyentuh nah kita pengen bahas kira-kira apa yang sedang terjadi dan kemudian ekspektasi beberapa hari kemudian seperti apa seperti biasa kita akan mulai dari coin market cap terlebih dahulu pada hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,91 triliun dollar atau naik sekitar 11,79% nah bitcoin sendiri di angka 43.200an ethereum 2920 bnb 395 xrp 0,77 trilunar 88 dolar cardano 0,96 solana 97 dolar dan avalanx ada di urutan ke 10 dengan harga 88,01 dolar so per hari ini kita melihat market sangat-sangat menarik oke kita melihat kenaikan yang signifikan rata-rata kenaikannya minimal 7% hingga kurang lebih 20an persen dan top performer adalah teraluna dengan kenaikan 23% dan dalam 7 hari terakhir kalau kalian perhatikan teraluna itu ngeroket 80% ke 88,78 dolar so itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini nah yang pertama kita mendapati sebuah berita yang cukup positif dari ebay atau salah satu platform e-commerce terbesar di dunia oke dan mereka sudah merencanakan untuk nanti dapat menerima pembayaran melalui cryptocurrency dan ini langsung dari mulut CEO-nya oke disini disebutkan bahwa major e-commerce marketplace ebay could integrate crypto payment soon said CEO Jamie Yenoni in a recent interview jadi tentunya dengan melihat perkembangan dan adopsi yang sangat pesat di bitcoin membuat para-para platform e-commerce besar ini juga mulai gatel gitu guys untuk ikutan masuk dan menerima atau mengadopsi bitcoin sebagai salah satu pembayaran di platform mereka karena kalau misalnya mereka melakukan hal tersebut tentunya itu akan menarik bagi sebagian orang-orang yang merupakan investor crypto dan pengen mencoba gitu ya penasaran pengen mencoba gimana sih rasanya belanja memakai cryptocurrency dan itu tentunya akan menaikkan penjualan mereka jadi ini menurut saya adalah sebuah terobosan yang cerdas gitu ya dan lagi kita mendapati sekarang kan adopsi memang sudah terjadi di mana-mana jadi tidak heran sebenarnya kalau kita melihat ada ebay sekarang mulai merencanakan gitu untuk melakukan adopsi cryptocurrency kemudian kalau misalnya kalian perhatikan dalam 24 jam terakhir tidak mengherankan sebenarnya guys bahwa ada 62.700 trader yang terlikuidasi dan 24 jam terakhir value-nya itu sebesar 317 juta dolar oke dan tidak heran juga 82%-nya adalah orang-orang yang short gitu ya jadi mudah-mudahan tidak ada salah satu dari penonton saya yang merupakan orang-orang yang terlikuidasi di sini mudah-mudahan karena tentunya orang-orang yang kemarin short bisa jadi kemungkinan besar bakalan kena stop loss atau tidak terliquid karena pump-nya lumayan banget sampai belasan persen di bitcoin dan itu dalam satu hari guys jadi tidak heran kalau kita mendapati likuidasi yang cukup besar walaupun kalau dilihat secara angka dan nominalnya memang ini bukanlah angka terbesar yang pernah kita lihat sebelum-sebelumnya kita pernah melihat likuidasi hingga miliaran dolar atau bilion dolar sedangkan sekarang kita hanya mendapati kurang lebih 300-an juta dolar kalau misalnya kalian jumlah kan dari yang short dengan yang long short-nya itu ada sekitar 262 juta sedangkan yang long itu ada sekitar 54 juta jadi tidak hanya orang-orang yang short sebenarnya ada sebagian kecil juga orang-orang yang long juga keliquid gitu ya dan itu adalah berita kedua untuk kalian dan yang kembali ada berita menarik adalah juga data on-chain gitu yang menunjukkan bahwa ada number of addresses with balance lebih dari seribu bitcoin itu mendapatkan peningkatan yang secara yang drastis gitu guys alias kita melihat ada kenaikan yang signifikan dari jumlah alamat bitcoin yang memegang lebih dari seribu bitcoin dan ini kenaikannya nggak nanggung-nanggung gitu guys kalau kalian ini spike-nya tinggi banget gitu ya nah kita sebenarnya mendapati para paus yang mempunyai lebih dari seribu bitcoin itu alamatnya jumlah alamatnya stagnan gitu guys dalam beberapa bulan belakangan bahkan semenjak bulan Mei kemarin kita tidak melihat ada peningkatan yang signifikan hanya cenderung sideways baru hari ini kita melihat ada peningkatan yang sangat signifikan terjadi di alamat bitcoin yang mempunyai minimal seribu bitcoin oke jadi kita hari ini mendapatkan beberapa berita positif yang mudah-mudahan gitu ya bisa menjadi katalis besar untuk bitcoin melanjutkan lag kedua atau rally berikutnya ke atas gitu ya dan saya pribadi kebetulan juga ada masuk ya kemarin karena memang saya sudah sampaikan ke kalian bahwa saya melihat area 37.000 itu sebagai area major support gitu ya ketika kemarin harganya di sekitaran sini saya sudah sampaikan ke kalian bahwa kita mendapati ada bearish divergence so kita akan sangat mungkin untuk mendapati semacam koreksi terlebih dahulu ke sekitaran area 37.000 oke sebelum kita melanjutkan kenaikan ke atas dan ketika hari berikutnya itu bitcoin kurang lebih di sekitaran sini saya katakan ini adalah no threat zone bagi saya atau area dimana saya tidak akan melakukan apapun saya akan wait and see terlebih dahulu dan pada akhirnya market kasih ke saya sebuah setup gitu di sekitaran area 37.000 dan saya masuk dengan akun trading kecil saya dan ya syukurnya profit ya guys dan kalau misalnya kalian perhatikan tadi juga saya sudah close sebagian sebenarnya ini kan ini cuma contoh aja ya guys ya ini akun trading kecil saya dan ini saya tadi sudah closing sebagian karena saya opennya kan 0,5 bitcoin dan saya sudah realize profitnya 1.400 USDT dan sekarang masih ada floating sebesar 1.385 jadi rencananya apa ke depan nanti saya akan jelaskan di chart dan ini saya hanya pengen tunjukkan saja bahwa saya soalnya banyak yang nanya gitu guys kalau misalnya saya tradingnya dimana aja salah satunya juga di Apollo X nih guys jadi ini adalah decentralized exchange jadi ini saya konekkan langsung ke wallet pribadi saya jadi nggak melalui exchange lagi jadi saya mencoba untuk trading di decentralized exchange dan so far itu terlihat cukup baik gitu ya jadi saya terdiversifikasi gitu nggak semuanya taruh di decentralized exchange tapi ada juga yang centralized exchange oke dan ya lumayan lah ya kalau misalnya dilihat untuk beli-beli cilok kata-kata kalian gitu kan untuk beli-beli cilok sih cukup lah 1.400 USDT dan untuk yang sisanya ini yang masih sisa 50% nah saya akan jelaskan di chart ya apa yang akan saya lakukan dan sekarang kita masuk ke chartnya bitcoin kita mulai dari daily chart terlebih dahulu nah kalau misalnya kalian perhatikan tentunya kita udah mengetahui closing monthly candle itu asalkan kita berada di atas 38.500 maka closing candle monthly February itu akan berwarna hijau dan kita kemarin closing itu di angka 43.000 jadi otomatis kita mendapatkan candle hijau setelah kita mendapatkan 3 bulan berturut-turut itu candle merah eh tentunya ini adalah sebuah indikasi positif juga yang bisa kasih tahu kita bahwa oh sekarang para bull juga udah start untuk melakukan perlawanan gitu ya kalau misalnya 3 bulan terakhir yang gak ada perlawanannya guys closing bulanannya itu selalu warna merah gitu kan alias didominasi oleh para bear serangkan kita udah mendapatkan 1 candle hijau sekarang yang mengindikasikan gitu ya bahwa para bull sekarang udah start lagi masuk ke market dan mencoba untuk memberikan semacam perlawanan nah kalau misalnya kita lihat secara short term mungkin di one hour chart nah tadi trade-nya yang tadi itu saya masuknya sekitaran disini guys oke sekitaran disini saya masuknya dan ketika tadi pagi saya ngeliat kita udah breakout di atas ini saya melakukan closing sebagian gitu karena ya tidak ada salahnya gitu kan taking profit sebagian sekali lagi saya sampaikan guys ini adalah akun trading saya bukan akun investasi kalau investasi beda cerita saya lakukan total cost averaging tapi kalau untuk trading ya iseng-iseng boleh lah ya yang tadi itu akun trading salah satu akun trading saya dan yang akan saya lakukan untuk sisanya karena kan saya baru closing sebagian gitu ya guys tentunya yang pertama kali saya lakukan setelah saya meng-closing sebagian trade yang tadi saya open itu saya sudah memastikan bahwa trade kali ini saya tidak akan loss lagi dengan cara apa ya saya sudah menggeser stop loss-nya ke dekat-dekat area entry oke jadi kalaupun nanti kita mendapati reversal maka saya tidak akan loss sama sekali yang ada saya mungkin hanya mendapatkan profit lagi sedikit disini oke karena saya akan menaruh stop loss-nya sedikit di atas entry saya yang berada kurang lebih di area 37.600an gitu lah nah kalau misalnya reversal gitu ya jadi worst case scenario-nya tentunya kita mendapati hanya fake out kemudian kita drop lagi ke bawah dan itu berarti saya akan hanya mendapati sedikit lagi profit terlepas dari yang sebagian sudah saya close tadi kan tetapi kalau misalnya selama kita mampu untuk stay di atas trendline disini yang dari beberapa video sebelumnya sudah kita pernah bahas gitu ya yang menurut saya ini akan sangat crucial untuk mampu kita break dan kita harus mampu close di atas area tersebut sekarang terlihat kita sudah mampu melakukan hal tersebut nah jadi selama gitu ya kita mampu berada di sekitaran atas trendline disini oke saya masih akan biasnya secara midterm itu bullish jadi kalau misalnya kalian yang belum sempat masuk di sekitaran sini tentunya kalian perlu menunggu untuk pattern yang lebih jelas sekarang sebelum kalian masuk mungkin kalian harus menunggu dulu pattern continuation bullish continuation sebelum kalian boleh masuk jangan sampai kalian beli di pucuk ya guys oke sekali lagi teori dasarnya buy low sell high jangan buy high sell low jangan dibalik gitu ya sekarang kita sedang mendapatkan sebuah pump jangan dikejar pumpnya oke tunggu marketnya konsolidasi dulu memberikan kalian sebuah pattern continuation baru dari sana kalian mungkin kalau mau ikutan masuk kalian mungkin boleh mencari setup tentunya ini bukan financial advice kalian harus tetap melakukan riset terlebih dahulu analisa sendiri sebelum kalian melakukan keputusan investasi apapun ini saya hanya ceritakan apa yang akan saya lakukan untuk yang sisanya tadi oke kalau misalnya reversal kalian sudah tahu saya akan menaruh stop lossnya sedikit di atas entry kalau misalnya selama dia berada di atas trendline disini dan kemudian apabila dia kemudian membuat pattern continuation yang jelas disini apakah itu bullish pennant kah atau misalnya kita mendapati ada bull flag nah ketika kita break dari pattern tersebut pattern continuation tersebut saya mungkin akan menambah lagi sebagian kecil porsi atau position size saya untuk berarti saya averaging up gitu sudah masuk disini saya closing sebagian disini gitu kan kalau misalnya dikasih lagi kesempatan setup berupa pattern continuation maka disini saya akan tambahin sedikit lagi itu yang akan saya lakukan gitu ya dan simpelnya setelah kita berada di atas trendline ini seperti yang saya sampaikan saya akan secara midterm itu dalam keadaan bullish tapi kalau misalnya kita kembali drop di bawah trendline disini apalagi drop lagi di bawah 40.000 maka menurut saya itu bukan sebuah indikasi yang baik dan bisa jadi kita akan kembali mendapatkan semacam panic selling gitu ya karena harusnya sekarang 40.000 itu kembali akan kita jadikan sebagai area major support kalau misalnya tidak mampu menahan tentunya kita akan melihat lagi semacam sell off lanjutan karena mungkin orang-orang akan kembali panik melihat wah lagi-lagi 40.000 tidak mampu menahan wah kita bakalan drop lagi parah dan lain sebagainya gitu ya nah kemudian kalau ditanya target berikutnya dimana dong kalau misalnya kita tetap akan melanjutkan rally disini dan pertanyaan disampaikan kemarin juga bahwa saya memang expect apabila gitu ya kita kalau misalnya sudah break dari area disini itu lag kedua ke atas itu probabilitinya cukup tinggi nah kalau pertanyaannya sampai dimana kira-kira kita akan mendapati semacam koreksi besar berikutnya maka mungkin kita bisa memanfaatkan beberapa alat salah satunya adalah mungkin vibrancy retracement yang kalau misalnya kita tarik dari sini maka kita akan ketemu area berikutnya yang perlu kita perhatikan tentunya adalah high sebelumnya di sekitaran area 45.000 sampai 46.000 disini 45.500 sampai 46.000 dan kalau misalnya kita membuke break dari sini maka next target tentunya adalah kedua area ini 50.000 dan 53.000 ini adalah next target karena disini bertepatan dengan area vibrancy 0.5 dan golden pocket 0.618 disini oke dan itu adalah area berikutnya yang menurut saya bisa jadi akan menjadi target berikutnya bitcoin kalau misalnya kita mampu break dari high sebelumnya disini nah kalau misalnya kalian pengen menggunakan vibrancy extension sekali lagi guys vibrancy extension ini versi saya ya cara pakainya karena kemarin ada yang komplain gitu cara pakai kok kok beda kok dengan yang lain yang tidak masalah ini kalau mau yang ngikut saja kalau misalnya tidak mau ya tidak ada masalah gitu kalau misalnya secara teori benarnya itu harusnya seperti ini tapi saya pakainya itu modelnya seperti ini oke jadi tidak usah di komplain lagi ini hanya cara saya pribadi tidak usah diperdebatkan gitu ya dan lagi-lagi kita mendapati area yang signifikan itu tetap akan berada di kedua area ini di sekitaran 50 ribu dan 53 ribu tentunya ketika kita nyampe nanti ke sekitaran area ini kita juga harus melihat secara price action apa yang terjadi gitu apakah kita sudah mulai start untuk kehilangan momentum ketika kita mulai mendekati 50 ribu ataukah volume yang terlihat itu masih cukup kencang disini dan itu akan bisa memberikan kita probability lagi bahwa area mana yang kira-kira akan dikunjungi apabila gitu ya kita mendapati ada break di atas high sebelumnya disini kemudian kita mendapati retest ke area 50 ribu namun dengan keadaan volume yang terus menurun dan kita mendapati ada bearish divergence di indikator maka kemungkinan di sekitaran sini kita akan kembali mendapati semacam koreksi oke koreksi yang seperti apa tentunya kita harus lihat nanti oke yang kita gak mau lihat tentunya ketika kita menyentuh area 50 ribu ini kemudian kita kembali mendapatkan sell off yang sangat masif seperti yang terjadi disini disini dan disini kalau misalnya model seperti ini terjadi oke maka kemungkinan gitu ya probability nya kita bisa katakan bahwa nanti pergerakan ini itu semuanya hanya koreksi dari pergerakan disini dan biasanya ini adalah impulsive move nya ini adalah corrective move nya kalau misalnya kita mendapatkan rejection besar maka bisa jadi ini hanya semuanya koreksi atau orang sebutnya dead cat bounce atau bull trap apapun itu dan kita akan kemungkinan mendapatkan drop lanjutan ke bawah oke jadi itu yang kita gak mau lihat kita tidak mau ngelihat ada sell off besar-besaran disertai dengan volume yang tinggi oke jadi itu adalah roadmap saya untuk mungkin beberapa minggu ke depan so murah-murahan kalian bisa mengerti apa yang saya jelaskan dari tadi dan mempunyai gambaran untuk kira-kira kalian harus melakukan planning seperti apa tentunya sekali lagi ini semuanya hanya prediksi dari saya tidak pasti benar ada kemungkinan pastinya ada kemungkinan salah gitu ya jadi tetap kalian harus melakukan riset sendiri analisa sendiri baru kalian bisa mengetahui kira-kira apa yang harus kalian lakukan supaya kalian juga tahu juga kalau misalnya A yang terjadi kalian harus ngapain B yang terjadi kalian harus ngapain keluarnya harus di mana masuknya harus di mana kalian harus ngerti sendiri oke so itu aja sih terima kasih yang sudah menonton sampai selesai guys dan mohon bantuan like-nya untuk video kali ini terima kasih yang udah bantu like selama ini karena beberapa video sebelumnya juga like-nya lumayan banyak terima kasih dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya bye-bye selamat menikmati